Saudara sampah kini telah menjadi permasalahan secara global. Nah, di bank sampah yang ada di desa Watutumung 1 ini sejak tahun 2018 sudah mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis bagi warga. Dan bahkan sekarang sudah ada terobusan baru di mana mereka mengolah limba sampah organik menjadi biogas. Dan sekarang saya akan melihat seperti apa proses pengolahan limba sampah organik menjadi biogas. Bank sampah yang ada di desa Watutumung 2, Kejamatan Kalawat, Kabupaten Minasau Utara, Sulawesi Utara ini semakin intens mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat. Selain sampah plastik dan kertas, kini sampah-sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran rumah tangga mulai dikonversi menjadi pupuk organik dan bahan bakar gas. Caranya pun sangat mudah. Sebuah alat komposter telah dimodifikasi sehingga bisa menghasilkan dua produk berdaya guna yakni kompos cair dan biogas. Kompos bermanfaat untuk menyeburkan tanaman, sedangkan biogas berupa gas metan bisa digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Nah, saudara, ternyata untuk membuat sampah organik menjadi biogas bahannya sangat mudah didapat. Hanya perlu mengumpulkan sisa-sisa sayuran ataupun sisa-sisa makanan yang kemudian diolah melewati fermentasi menggunakan alat yang disebut sebagai biodigester. Pengolahan sampah organik dengan sistem biodigester menghasilkan produk bernilai ekonomi bagi masyarakat. Cara ini juga bisa mengurangi efek rumah kaca akibat gas metana yang terbuang percuma ke udara karena pengolahan sampah di TPA maupun kompos secara konvensional. Bukan cuma urusan bagaimana mau daur ulang plastik, bagaimana mau tangani plastik, tapi bagaimana ikut terlibat untuk mengurangi pemanasan global. Nah, maka terciptalah alat ini, biodigester. Meski masih dalam skala terbatas, namun terobosan pengolahan sampah organik dan anorganik di bank sampah ini dipercaya bisa menjadi solusi yang tepat mengatasi permasalahan sampah saat ini. Saudara, inilah hasil akhir pengolahan sampah organik menjadi biogas. Nah, kita bisa langsung menggunakannya atau mempraktekannya pada kompor gas untuk kebutuhan rumah tangga. Inilah salah satu solusi untuk mengubah sampah organik menjadi sesuatu yang lebih berharga bernilai ekonomis bagi masyarakat. Anastasia Lensun, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Wow!